Oke ini adalah pertama kalinya saya masang BMS 3S ya. 3S itu artinya 3 baterai di sini. Dan kemudian cara konfigurasinya seperti membuat seri ya. Positif, negatif, positif. Jadi seperti seri seperti ini ya. Jadi ini kan seperti menyambung seri. Jadi gini. Ini memang menyambung seri jadi 3 seperti ini ya. Jadi sambungan ada 2 di sini. Nah ini aja. Nah kemudian ini kita tekuk. Nah seperti ini. Nah kan jadinya gini. Negatif, positif, negatif. Kemudian yang di sini positif, negatif, positif ya. Seperti itu. Kemudian kita sambung seperti ini. Positif, negatif, positif. Kemudian di sini negatif, positif, negatif. Akhirnya itu negatifnya di sini. Ini negatif. Kemudian positifnya di sini. Kita tes ini udah 12 volt. Nah kenapa ini saya kasih isolasi ya. Karena, karena ini jadi seri antara baterai yang sini dengan yang ini itu tidak boleh sambung. Jadi negatifnya. Tadi kan udah melecek ini ya. Nah udah rusak seperti ini. Negatifnya yang baterai ini dengan baterai ini. Kalau ini sambung seperti ini, nanti akan konslet. Jadi pastikan bahwa antara sambungan ini aman. Dan berikutnya. Untuk pemasangan BMS-nya. Nah ini ada keterangannya di sini ya. 12 volt itu masuk di positifnya 12 volt ini. Yang terakhirnya. Tabel terakhirnya. 12 volt yang ini. Kemudian 8,4 itu berada di sini. 8,4. Kemudian yang 0 itu berada di kutub negatifnya. Ini 0. 0 volt ya. 0 volt itu kutub negatif awal. Kemudian 4,2 dibaliknya. Yang di sini. Jadi urutannya ya. Urutannya dari negatifnya. Biar nggak salah. Ini 0. Kemudian 4,2-nya di sini. Kemudian yang ke sini. Terus masuk ke sini. 8,4-nya itu di sini. Terus ke sini. 12 volt-nya di sini. Silahkan diutek-utek sendiri. Tapi intinya ini kan berjalan ya. Sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sana. Sematis dari sini 0. 4,2-nya di sini. 8,4-nya di sini. 12 volt-nya di sini. Kita sambung. Oke. Hasilnya seperti ini. Jadi yang 12 volt itu hanya sendirian seperti ini. Di kutub positifnya. Kemudian yang 0 itu masuknya ke 0. Kemudian yang 4,2. 0 ke 4,2 berarti ini. Kemudian larut ke sini. 8,4. Kemudian yang ini. 12 volt-nya. Terus kemudian ini hasilnya berapa? Kita cek. Kita cek ya. Kalau berhasil artinya hati-hati banget pas penentuannya ini. Nanti 12,49 volt ya. 12,5 volt. Hati-hati banget pas masangnya. Intinya gitu. Hati-hati banget pas masangnya. Karena salah pasang nanti akan konslet. Jadi kalau salah pasang konslet ini. Jadi hati-hati banget cara masang ini. Kira-kira seperti itu untuk pemasangan BMS. Nah kita perlu charger 12 volt. Akan kita sambung di video berikutnya.